Semua orang, aku juga masih shock banget, masih kaget banget, terima DM-DM kalian semua, terima... Rusak! Asanti kena tipu sultan pembeli istana Cineri, sehingga harus kehilangan ini, hingga begini. Asanti akui dirinya shock setelah merasa ditipu oleh pembeli rumahnya yang biasa. Ia kenal dengan sebutan istana Cineri, sang pembeli yang hebat banget dalam berbicara membuat Asanti tak curiga apalagi. Harga istana Cineri 35M tanpa ia tawar-tawar, bahkan ia tak mau DP langsung akan bayar lunas. Setelah membuat kesepakatan di depan, notaris Asanti segera akan menyerahkan surat resmi istana Cineri. Untungnya, ayah Aurel Hermansa, Anang Hermansa, melarangnya hingga terjadilah perdebatan sengit. Lewat feed Instagram dan Instastory-nya, Asanti menceritakan persoalannya dan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pembeli istana Cineri ini. Guys, aku mau share sesuatu. Tolong kalian hati-hati banget ya. Sekarang ini lagi banyak banget penipuan dan modusnya macem-macem banget. Aku kebetulan kemarin 6 bulan jual rumah tapi santai. Tiba-tiba ada suami istri datang mau bayar rumah kita tanpa nawar. Bahkan semua pajaknya dia yang bayar. Ngaku orang Jember keturunan Malaysia. Pas lihat orangnya, Mas Anang rada curiga. Tapi aku ya, iya-iya aja. Rada aneh. Biasanya aku detail banget. Ini kayak manut aja. Percaya nggak percaya. Apalagi ada link di media-media online. Kalau mereka habis kasih sumbangan 200M melalui PMI Jember, ternyata sampai sekarang nggak ada atau hoax. Mereka maksa minta surat rumah dan aku udah mau kasih. Bahkan kita udah buat perjanjian depan notaris. Udah yakin banget sampai aku udah cari-cari rumah lain. Bahkan udah DP tempat lain buat kita pindah supaya bisa mulai pindahan. Karena barang banyak, anak banyak, dan repot kalau dadakan. Untung Mas Anang kayak nahan-nahan secara dia emang rada nggak ikhlas. Rumahnya dijual. Jadi dia lebih nahan sampai mereka keluarin DP. Sampai akhirnya banyak banget yang DM aku, WA, kita, dan share link tentang mereka. Bahkan ada teman publik figur yang udah kena juga. Korbannya bukan hanya orang ada uang. Orang nggak ada pun katanya. Pada kena aku benar shock banget sih. Aku share semoga kalian yang lihat mereka bisa WAV. Karena banyak lagi yang cari mereka juga ternyata. Tapi kabur-kaburan. Alhamdulillah kita tetap bersyukur. Belum sampai kasih apa-apa. Semoga aku share ini yang lagi mau kerjasama. Atau apapun itu lebih awal ya. By the way mau linknya aku dapat tentang mereka ada di story aku. Terkait hal ini banyak komentar dari netizen. Yang mengomentari dan bersyukur. Asanti masih dilindungi sama yang kuasa. Artinya pelarga Anang tak sampai ketipu beneran. Hanya yang jelas DP untuk rumah baru yang sudah mereka lakukan belum tentu bisa kembali. Artinya memang Asanti sendiri mengeluh bahwa dirinya telah mengalami kerugian. Baik material dan imaterial terkait perbuatan yang dilakukan oleh sultan atau orang-orang yang berpura-pura menjadi sultan jember keturunan Malaysia tersebut. Inilah sebagian komentar dari para netizen. Silahkan kalian simak. Dan kalian komentar terkait hal ini. Semoga kita dijauhkan dari para penipu dan dilindungi oleh Allah SWT. Seperti keluarga Anang tersebut. Oke, jangan lupa kalian like, subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.